kacanya pun juga pecahnya semakin hari ya ini semakin rap emang udah tidak layak, ini mah sudah tidak layak ya Allah Akbar miring Kang, ini mah kan saat nanti kita berharap Pak Lura supaya bisa datang melihat kondisi rumah kita ya Kang ya Allah Akbar ini longsornya nih sampai sini nih selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali kawan-kawan bersama saya Alhamdulillah di hari ini saya bersama rekan-rekan saya ingin bertemu ya melongok nenek yang sudah tua yang sudah tidak bisa apa-apa yang dulu pernah kami videokan juga ya beliau katanya sudah tidak bisa apa-apa ya sekarang beliau sekitar 130 tahunan lebih ya dan lokasinya rumahnya sebelah sana ke kawan-kawannya lokasinya pinggir jurang banget dan ini untuk lingkungannya ya lokasinya nah ini ya di Sindang Leret ya ini Sindang Raja atau apa ya dulu itu nama kampungnya ya di Cekalong Wetan tuh itu itu longsor ya kawan-kawan tuh nah dan posisi rumah emaknya di atas kawan-kawan tuh posisi rumah emak itu ya usia 130 tahun ya Masya Allah Masya Allah beliau sudah tidak bisa apa-apa sekarang ya yang penasaran yuk kita ikutin petualangan saya hari ini bersilaturahmi ke rumah emak ya dan saya Alhamdulillah ini patungan bersama rekan-rekan saya mengunjungi emak ya melongok ya mudah-mudahan emak pun juga sehat ya sehat kembali dan mudah-mudahan banyak yang mendoakan atas adanya video ini di Cekalong Wetan Bendung Barat yuk kita gaskin kawan-kawan saya ingin mengunjungi emak ya yang usianya sudah 130 tahun nah kesini lokasinya ya teruntun pak ini lagi membuat irigasi ini ya kayaknya dan kebetulan sekali kawan-kawan saya kesini itu bersama rekan-rekan saya ya ini patungan buat mengengkar disana nanti ya ini kebetulan saya bersama Kampung Ambu Channel Lembur Orang dan Janaka Raja Channel nah jadi ke rumah maengkar itu ya harus melewati ini dulu nih ya jadi alamnya itu indah sekali nih kawan-kawannya unik gitu ya dan kita harus naik nih ini naik ke atas tanjakan ini ya wow Masya Allah ya usia 120 tahun wah ada sumbur juga ini ya ada sih adek lagi ngapain dia disini dek kok sendirian berani sekali disini main sama siapa sendiri lagi ngapain oh lagi liat pemandangan sendiri mana temennya gak ada gak takut apa gak itu kan deket sumur tuh ada sumur dan ini pun juga jurang deh tuh ini banyak pohon bambu dan kebawahnya memang itu kali ya deh gak berenang ayo deh kesana dek yuk mangat denya aduh ya begitu lagi liat pemandangan katanya tuh kawan-kawan sendiri ya anak anak ya paling usia 7 tahunan ya anak SD biasanya itu kelas 1an kelas 2 nah ini kawan-kawan ya aduh Masya Allah tapi ini rekan-rekan saya pada kemana ya nah ini nih kawan-kawan rumahnya mengengkar itu ya disini tuh di daerah lingkungan sindang leret ya desa mandalasari kalau misalnya ini tuh ya dulu tuh kecamatan cikalong wetan temen-temen saya udah pada kemana ya udah duluan apa belum nah dulu waktu saya pertama bikin video kesini itu ketemunya sama si mata disini nih disini banget percis ya di depan depan rumah memakai tongkat kayak itek bisa ya agak enak kalau sendiri masuk ya harus bersama rekan-rekan juga nah itu anaknya kalau gak salah eh kami rekan-rekan abdi itu sekadari ya tak acan mohon tak acan damang teteh alhamdulillah nyakpun ten nyak ngiring ya silaturahmi badai kak emak surah abdi teh mungkin abdi ngantasan hala pak ustad bangintan rekan-rekan ya hala ningal hala ya kali dia nulang sornya ya tete payun oh mana nuju tete damang nyanyi iya nuju tete damang iya oh tos dua mingon oh tos dua mingon hmm terus tetiasa nanawan cina nyorna deh terus tetiasa nanawan oh tos tetiasa nanawan oh tos tetiasa nanawan tapi tiasa ngobrol mah gitu tiasa oh tiasa tiasa nanawan ah iya mah biasa biasa boboknya iya terus biasa bergerak iya terus biasa nangtung gitu hmm udah soalnya kan tos sepuh 130 tahunan lalu apa aja nak ini ini 2020 opat ini pasti pasti nambih terus ayo si masya Allah masya Allah ini ya teteh ngantasan rencangan rencangan rekan-rekan nah ya kawan-kawan kita lanjutkan dulu melihat yang longsornya disini nih ya tuh Allah 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 dalam banget nih matanya wah jurofisan Allah 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 wah ngeri ini tuh Masya Allah Masya Allah wah ini kuas banget jurang banget ini rumah manggar ya tuh ini yang saya injek ini nih ya kawan-kawan yang di injek ini ini ngeri ngeri sekali kawan-kawan saya takut longsor ini Masya Allah wow ya Allah ya kawan wah takut ngeliatnya Allah Akbar Allah Allah ini longsornya nih sampai sini nih nah saya barusan dari sana tuh ya dari kebun jeruk itu tuh ya wah ini tak ada yang nyangkul juga tuh di bawah wah Masya Allah Masya Allah dan inilah lingkungan rumahnya Mangkar tuh ya ini dari depan ya terlihat banget ini ke bawahnya ini jurang ya jurang dan sungai Masya Allah Masya Allah wah sambil nunggu rekan-rekan saya waduh Masya Allah ini ya Ya Allah semakin hari ya ini semakin rapuh tuh kawan-kawan gentengnya pun juga sudah sampai begini ya kondisinya Masya Allah padahal saya sudah buat video dua kali kalau gak salah kesini ya tapi keadaannya yang masih tetap seperti ini ya tuh ini miring sekali ini kawan-kawannya Masya Allah Masya Allah inilah rumah Mangkar ya tuh lihat kawan-kawan itu anaknya yang bungsu ya dan saya sudah minta izin dulu sebelumnya kesini ya Ya Allah tuh lihat kawan-kawan mungkin kalau dilihat dari kamera sih kalau kata saya masih bisa biasa aja ya tapi kalau misalkan kawan-kawan coba main kesini ya Allah akbar ini biliknya pun juga sudah bergelembung-gelembung gimana gitu ya disini juga bawahnya udah tambalan udah tua banget gitu ya lokasi rumah rumahnya dan ini ya untuk WC-nya untuk bawahnya untuk bawahnya udah pada miring-miring ini bawahnya Masya Allah Masya Allah ini area belakangnya Tuh kawan-kawan ya ini rumah Mangkar ya Masya Allah ini gentengnya sudah pada copot sudah pada miring dan sudah pada rapuh Masya Allah nah saya dulu ngobrolnya disini nih sama emak ya dan di sebelah area sebelah sana juga lihat ini rumahnya wah udah miring kawan-kawan Allah ya siapa saja yang mau menitipkan sedikit rezekinya kepada kami-kami ya silahkan Insya Allah amanah ya kawan-kawan itu baik berupa uang 10 ribu atau 5 ribu atau 20 ribu juga gak apa-apa kita terima dan kita akan kumpulkan kalau misalkan bener adanya yang mau menitipkan rezekinya kepada saya ya nah itu tuh emaknya Masya Allah saya gak enak ya kalau masuk belum ada teman-teman saya ya Allah Ya Rabb untuk lingkungan ya kawan-kawan di depannya jurang Allah ini ya posisinya sudah miring banget nih kawan-kawan nah kita cek bagian area belakangnya nah ini kawan-kawan tuh ini area belakang rumahnya mak ngengkar miris sekali kawan-kawan ya di usia sudah sepuh seratus tiga puluh tahun lebih dengan keadaan rumah seperti ini ya dengan keadaan lagi sakit pula ya ya mudah-mudahan ini mah warga setempat yang disini mungkin kalau sudah menjadikan video mudah-mudahan ada yang ngelongok juga kesini ya kemangkar ya ya siapa tahu ada yang bisa membantu juga sedikit-sedikit rejekinya Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah kawan-kawan sudah sudah pada ngumpul disini ya kita tetap ingat nih jalan-jalan ya oh tidak sengaja ada pirasat ini kunang ini ayam oh ayam oh itu bolong panggintan ya ke lebat bumi dapur ayam putra putra emak menentu oh menikah si tete oh Alhamdulillah Masya Allah ngiring silaturahmi wk kadyanya Masya Allah aduh dikirai saya ini apa Allah kakbar kirain saya tep ular Masya Allah ada kopi ada telur di tahu tempe ada buat tete ya tapi ngopinya bareng-bareng ya kamu emak lah nambih nambih silahkan di etek tapi buat ngopi bareng-bareng bang mohon maaf sebentar ya karena kita sudah lihat rumahnya seperti ini ini sudah berapa lama ini sudah berapa lama kan mau roboh seperti ini sudah lama sudah lama sudah lama ini lagi ini batinlah nunggu-nunggu ada bantosan ini oke tempe oleh with 部 tim ini tepung keringat saya memudahkan asal benar bisa aku dan aku aku akan anak penjelasan np anak saja usah wszystko emang dipayun ada unsur-unsur di dewan-dewan, tapi kan nyebatnya terbiasa, tapi yang sudah di darah bongkok, kami tanah sangketa. Tanah sangketa ini dalam arti kata gimana kan? Tanah LB, jadi tanah pemerintah. Tanah pemerintah sebagian tanah carik sana? Ya. Memang kalau kita menduduki tanah tanah carik itu tidak dapat bantuan? Sahur nama tapi di darah bongkok mah. Ayah di seur darah bongkok pan kengeng, di tanah carik kan? Jadi kalau di tanah carik ini tidak bisa dijual belikan kan ya? Memang pihak yang berkait ke tanah ini sudah melihat ke sini kondisi rumah seperti ini? Belum pernah? Oh Masya Allah. Bojang-bojang yang punya perkebunan ini rurah juga belum pernah nginjak ke sini. Kalau palurah juga belum? Masya Allah ya. Saat nanti kita berharap palurah supaya bisa datang melihat kondisi di rumah kita ya kan ya? Bukannya saya sungguh don sama perasaan saya yang punya kerurahan. Ya demikian dia lagi subuh, sempat datang ke sini. Kemudian ke kampung lain. Oke kan kita bisa ditunjukin enggak? Ini karena rumahnya sudah dayeng ya kelihatannya. Jadi tiang-tiang yang mana yang sudah tidak mampu lagi? Seperti mana nih? Oke saudara. Oh jadi ini kan ya? Jadi tiang ini sudah mampu lagi ngopo. Ini karena tuh. Ya hancur. Bayang-bayang. Ini hancur. Udah miring-miring. Miring. Kita lihat lagi. Udah tidak layak ini mas sudah tidak layak. Tuh. Ini sudah tidak layak banget kan? Ini kalau dari... Sampai kacanya pun juga pecahnya. Kalau dari video mah seperti tidak kelihatan apa-apa. Iya. Seperti biasa kalau di video mah. Kalau datang mah Masya Allah ya. Kalau datang sendiri mah ini ngeri. 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 Ngeri ini mah. Tuh. Tapi kan? Udah miring sekitar berpederajat nih ya. Tuh. Tuh. Ya. Masya Allah. Ya ini mas siapa saja yang mau membantu. Silahkan. Ya gitu aja sih saya mah. Ya. Dari video ini. Gak ada untuk berniatan apa-apa. Karena ini adanya di negeri kita lah. Gitu lah. Ya kawan-kawan. Saya gak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Cuman ini yang saya disajikan. Bahwa ini rumahnya anaknya mangkar ya. Dan mangkarnya pun juga lagi sakit. Dan hanya anak yang bungsus saja yang merawatnya disini. Nanti kita coba longok emaknya ya. Tadi di dalam. Cuman. Aduh. Gak bisa di video. Kasiannya. Masya Allah. Dan ini satu-satunya pintu yang bisa dibuka Kang. Ini tuh ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keadaan kondisinya di dalamnya. Waduh. 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 Ya Allah. Nah. Ini dapurnya masih tanah. Oh iya. Wah Allah. Miring Kang. Ini emak Kang. Iya. Masya Allah. Tuh kawan-kawan. Sudah pada rapuh ini emak ya. Wah ngeri Kang. Naik nangnya. Ya ngeri. Saya lihat dari sini aja Kang. Ya Allah. Ini dalamnya nih kawan-kawan ya. Tuh ini miring ya. Dari atasnya pun juga. Masya Allah. Udah lama ya Kang ini Kang? Udah lama. Udah lama ya. Ya mudah-mudahan ada yang terketuk hatinya ya. Mudah-mudahan nih kawan-kawan. Dari mana aja. Dari siapapun aja. Silahkan. Yang mau membantu. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ya Kang. Cukup Kang. Ini kamar mandinya Kangnya. Ini kamar mandi nih. Baru area belakang ya. Tuh. Udah lah. Cukup lah kawan-kawan aja. Enak. Tuh gitu emaknya di dalamnya. Udah gak bisa ngapa-ngapain kawan-kawan. Masya Allah. Gak enak nih. Masya Allah. Ini Teteh kalo tidur dimana Teteh? Biasa merantung. Sebelah mana tidur? Kalo tidur Teteh dimana? Ada di sana. Ada di sana. Sama suami di sini? Iya. Oh sama anaknya yang tadi? Suami makan jarang di rumah. Anaknya yang tadi Teteh? Yang cewek? Yang kecil yang pakai baju kuning? Yang ini cuma 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 masih tidur yang besar. Oh. Punya anak berapa Teteh? Tiga. Oh tiga. Ada semua di sini? Ada. Oh Alhamdulillah lihat ya. Kalo semalam rame temennya di sini. Oh berarti mama sendiri di sana? Iya. Masya Allah. Teteh. Mau datang lah. Teteh. Pada kelihutani belam ぷ ni geras. Turur di. Bilayah ini. Tentangannya takut dengan longsor. Tentangannya takut dengan longsor. Syajah di sini.